itu urusan agama agama Kristen tapi di Israel sana dimana? tanya sama orang Kristen, dimana disalib itu? dimana? Golgotha Golgotha itu bahasa Ibraninya bukit tengkorak, karena orang yang disalib itu runtuh dagingnya karena hujan panas, dimakan burung bangkai, sampai dagingnya jatuh tengkoraknya pun jatuh disitu makanya disebut Golgotha Eloi Eloi lama sabaktane ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas Yudas ini adalah orang yang bunuh diri, menikam lambungnya karena dia mengambil 30 kepimpirak untuk menyerahkan Almasih ya kembali Pak, ya ya walaupun membuat sesuatu hal yang lucu dihadapan umat-umat Islam tapi sangat disayangkan sekali sedih sekali memang kita melihat Bapak ini ketika berpindah keyakinan jadi setelah kita melihat saat ini ya timbul hal-hal yang apa namanya lucu ya lucu menurut saya dimana beliau ini ya di video yang barusan kita lihat bahwasannya secara tidak langsung dia sudah menjelaskan kepada umat-umat Islam bahwa Yesus itu adalah korban penyeliban korban yang disiksa buktinya buktinya dia menerangkan bahwa Judas itu yang menjual Yesus kepada orang-orang yang menangkapnya karena selama ini kita tahu umat-umat Islam ya selalu mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Tuhan Yesus melainkan Judas tapi Pak Yaya Waloni menjelaskan kepada mereka wawasannya bukan juga Judas yang disalib tapi Judas itu adalah orang yang menjual Tuhan Yesus ke tangan-tangan sejahat ke tangan-tangan orang yang tidak mempunyai ke percayaan atau ke almasyanya atau sebagai mesiasnya yang tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus pada saat itu adalah sebagai seorang mesias adalah anak-anak sendiri ya utinya Judas menjual Yesus berarti secara tidak langsung Pak Yaya Waloni menjelaskan kepada umat Islam bahwa Yesus itu adalah ya sebagai orang yang dikorbankan ya orang yang berkorban pada saat itu ya buktinya dia dijual sama Judas betul Al-Quran bilang itu yang diserupakan seperti Isa kenapa kalimat yang diserupakan karena orang-orang rumpun semit selatan itu semit timur artinya orang-orang Israel dulu kalau pemuda 18 tahun sama tingginya mukanya pun sama rambutnya ikal berderai sebahu jadi bukan Nabi Muhammad aja yang rambut panjang memang di zaman semua turunan Ibrahim itu rambutnya panjang-panjang jadi saya gak kaget kalau melihat banyak yang gondrong di Jawa ini gak kaget mereka begitu menggucar Nabi itu ya memang betul betul itu saya karang-karang itu karena Nabi Muhammad pun dalam kisah sejarah Ahmad bin Abdullah ibu bapak dan saya mengetahui Nabi Muhammad saya lebih dalam tahu daripada ibu bapak saya punya manuskrip asli dari Israel Ahmad bin Abdullah itu ibu bapak cuma pelajari di kulit saya sampai ke dalam saya tahu tentang Muhammad beliau ini lagi mengatakan dia lebih pintar dari umat Islam yang lainnya dia sudah tahu segalanya saya pikir di dalam hal ini penyampaian meskipun dia pintar mengenai Muhammad mengenai Nabi Muhammad yang tetangga kita bilang ya Nabi terakhir yaitu Muhammad ya Pak Waloni ini mengatakan dia lebih tahu sampai ke tulang dari orang-orang bapak-bapak yang ada di sekitar itu kasihan sekali menurut saya janganlah janganlah terlalu mempercayai orang-orang yang berdakwah seperti ini yang kasihan sudah menganggap rendah semuanya seakan-akan dia adalah yang paling tinggi pengetahuan di dalam agama yang dianggap di saat ini jadilah begitu lah kira-kira untuk video ini ya saya tanggapi lucu lah ya ini salah satu video yang lucu untuk saya ya ada yang lucu sampai disini video saya itu dia susun berkati